Intro Oke Bang Tikang Habis dari mushola ya Justru itu gua kagak ngeliat anak lu ada di mushola Kata temen-temennya si Amir sakit bener begitu? Hmm.. Iya sih.. Tapi udah mendingan kok Gala-gala, lu need to take handful garis aku itu sama gua Apa terjadi? Gua ga masuk kuliah karena gua ngurusin sesuatu yang ga jelas Gua lagi kesel, gua masih aja kena omelan garis aku itu Puas lu, diap lu Eh pokoknya lu mesti jahit sama dia, jangan bener ya Gua ga mau tau ya Gua seorang tempat disini oke, ntar gua jelasin semuanya Gua jelasin yang bener ya, awas kalo ga Silahkan pake bang, emangnya mau kemana sih bang? Si Amir sakit, kayaknya perlu dibawa ke dokter Hah? Si Amir sakit? Ya makanya.. Yaudah kalo gitu saya ikut ya bang Yaudah buruan Kamu kemana aja? Dari tadi kamu pergi kata Amir dulu Saya mau titip bunga Saya ada urusan penting yang harus saya bereskan hari ini juga Dari tadi juga ga tau dari tadi pergi kemana Bu, saya ga pernah ada urusan apa-apa sama gadis Saya ga pernah ada hubungan apa-apa sama gadis Saya ga seperti apa yang ada dalam pemikiran ibu Saya bukan siapa-siapa, saya cuma kebetulan aja Gadis juga bilang seperti itu Tapi, apapun hubungan kamu dengan gadis Kamu adalah orang luar yang tau kami Ngapain lu kesini? Eh, nyokapnya yang minta gua ntar jagain adik lu Lagian lu kemana aja sih? Kemanapun gua pergi bukan urusan lu Lu ga berhak ngatur hidup gue Seharian ini urusan keluar lu nge-repetin gue Dan gua ga suka dengan sikap lu Yang sedikitpun ga menunjukkan rasa terima kasih sama gue Lu tuh cuma ada kemarin sore tau gak? Tapi bukan berarti gua harus hormat sama lu Ajar lu Bawa perempuan maksati ke dalam Oke, maaf Awas tuan Salah pagi Pantesan suara motornya ga kedengeran Belum berangkat juga lo Jaket saya ga ada bos Ya ampun bintang Emang kalo ga pake jaket ga bisa berangkat Hah? Sekalian pake pemper Saya rawat amat punya bos Bintang Gila Ya ampun bintang masih di sini juga belum jalan-jalan ngapain sih hal men burung-burungan Iya bos Ayo cepat Perasaan dari dulu saya gak pernah tuh ngeliat bang tikam ngelirik-ngelirik emposaroh bertepuk sebelah tangan nih Tepuk sebelah tangan kagak bisa Eh lunya aja mer yang kagak bisa liat suasana Lu tau gak kenapa sampe sekarang bang tikam kagak kawin-kawin Kenapa? Ya jelas aja nungguin gue Cuman gue nya aja masih jaga gengsi Kalo gue bilang iye aja Udah deh langsung penghulu urusannya Masuk sih Justru saya ngeliatnya bang tikam itu seringnya mainnya ke tempatnya si Amir Kayaknya dia lagi ngedeketin itu deh si Tina Eh lu jangan salah ya eh gak mungkin tuh si Tikem ya ngedeketin si Tina Dah satu perempuannya aja yang gatel Pakai mancing-mancing anaknya segala macem lah Disuruh ikut ngaji Jangan-jangan dia pake dukun Gue yakin pasti Aduh 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 Kenapa sih? Aduh ini keselnya sama si Tina kok punggung sayang Jadi sasaran Aduh Tau Gue kalo denger namanya itu perempuan Rasanya gue pengen bikin rate aja emang bumi Gue bejek-bejek Iya 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 ini bejeknya bejek Setup 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 Aduh bejek sih bejek Tapi ini saya masuk anginnya malah gak sembuh punggung saya korengan Aduh Pak Saro ah Lagian lu sakit bukannya ke dokter Ya Pak Saro bagaimana sih? Pak Saro kan tau kalo profesi saya itu adalah jualan jamu Nah kalo sampe saya sakit tuh saya pergi ke dokter Diliat sama orang-orang Ya jatoh dong image jagangan saya Lagian sekalian aja lu minum jamu lu Wah itu lebih gak bisa lagi Jamu saya itu untuk keperluan bisnis Gak boleh dicampuri sama keperluan pribadi Bisnis is bisnis Ah lu Aduh penyakit aja hitungan Duit dihitung Penyakit lu hitungin Duit pasti dihitung Ah udah lah Dihitin Tjata Ayah Ah Inspir Richtung Mereka Demata zel Mereka ketiga Lina selanjutnya Mereka Mereka Pili Ben B Dis An Set Amir, kamu mau kemana? Kamu mau sekolah lagi ya? Ibu sudah bilang apa sama kamu? Kamu gak usah sekolah. Kamu ngapain sekarang? Tapi kan Amir masih mau belajar, bu. Lekian sayang. Sudah dibayarin sama ke gadis sama Bang Bintang. Apa Amir? Gadis? Bintang? Amir, dengerin ibu. Mereka itu bukan siapa-siapa Amir. Karena mereka gak pernah ngerasai dihidup seperti kita Amir. Mereka itu bukan kamu. Mereka gak pernah ngerasai sakitnya. Kamu disakitin orang, dihina sama orang. Dicacimaki, miski, Mir. Ibu gak mau kamu sakit, Mir. Ibu gak mau. Makanya mulai sekarang kamu gak usah sekolah. Udah deh. Sekarang gak usah sekolah. Sekarang cepet ganti baju. Dan kamu di rumah saja sama ibu. Oke? Udah? Kamu harus nurut kali ini sama ibu. Kamu harus nurut kali ini sama ibu, Mir. Loh, Mbak Merry gak jualan? Enggak, saya lagi mau pergi ke bank, mau naruh uang di deposito. Oh gitu loh, itunya kenapa? Sakit ya? Sakit? Masa tukang jamu sakit? Malu-maluin dong. Ini buat perawatan, saya lagi mau ngencengin muka. Supaya mukanya kenceng, terus larinya kekoyosin ini. Gitu. Jalan dulu ya, Mbak. Iya. Amir, kamu kok gak sekolah? Loh, 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 loh. Kok nangis? Gak dikasih uang jajan ya sama ibumu? Hei, kalau kamu gak sekolah nanti kamu bodoh loh kayak Bang Opik. Kamu harus rajin sekolah, biar pinter kayak Mbak Merry. Hei, diajak ngomong, gak mudeng, kagak nyampung. Yaudah, terusin aja nangisnya sana. Dia nangisnya, Tim. Nangis, tak. Ngit. Kenapa lo? Lo gak sekolah? Enggak boleh sama ibu. Malu, teh, kalau khawatir kelewatan bener. Mak lo yang ketakutan, lo yang kena apes ya. Tapi biar gimana juga deh, mak lo. Lo gak boleh ngelawan, ngeluh aja gak boleh. Eh? Nanti abang coba ngomong deh sama emak lo. Lo udah makan belum? Yaudah, kita makan di warung Bang Jali. Hei, Mr. Obed! Hei, nanti siang. Mijit saya, ya. Yang ini? Beres, ntar gue ke situ. Waduh, Kang Jamu sakit liatannya nih. Enggak, saya gak sakit kok. Fresh-fresh aja tuh. Kalo lo gak sakit itu kenapa ditempel-tempel? Hei, ini tuh gaya. Makanya begaul Bang Opie. Jangan cuma lo perkoran aja diurusin. Saya mau tempelin di sini, Kak. Mau diidung, Kak. Mau dipipi, Kak. Suka-suka saya, Tok. Yah, ngomong-ngomel lo sih. Sampai juga main hujan di lapangan. Maksudnya apa tuh? Ya, kesamper geledek. Saya kira lapangannya becek. Gak bisa ngalak, ngomong mayap. Eh, Bagadis. Mau berangkat kerja ya? Enggak, gue harus ke rumah sakit. Soalnya liatin adik gue, kan dia lagi sakit di sana. Ke rumah sakit? Di rumah sakit ada klinik pengobatannya gak? Lo gimana sih? Yang namanya rumah sakit itu kan pasti ada klinik pengobatan. Emang kenapa sih? Oh, enggak. Saya sakit. Saya mau nebeng, mau numpang berobat. Boleh ya? Oh, jadi lo juga sakit. Ayu deh sekalian sama gue. Oh, bukan sakit. Bagadis sih, ngomongnya kenceng-kenceng. Saya kan malu. Masa tukang jamu sakit. Iya, emang kenapa sih? Yuk, yuk. Sakit gak ngaku. Dia merupakan daya kerus nyawa. Ya Allah, piyuk. Paula, kini hari masih menangkren Jepang TV. Gaknya sekolah lu. Sekolah kan masuk jam 8, mam. Bukannya sekolah mulai jam 7? Ini kan hari Senin, mam. Jam 7 itu upacara dulu. Paula, males ikut upacara. Dari dulu sampai sekarang gitu-gitu. Aja, gak ada perubahan bau. Bosen, mam, bosen. Dengerin ya. Dulu mami di keluar sekolah gara-gara 3 kali. Kagak ngikut upacara. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menarik keberdayaan. Berarti Paula keturunan mami dong. Eh, seharusnya mami bangga dong. Ada yang nurunin sekolahnya mami. Berarti kan gini ya mami bagus. Mami gak mau jejak mami yang jelek ini kamu ikutin. Justru mami gak mau lo kejadian ini terjadi sama kamu sekarang. Sekolah, sekarang, sekarang, sekolah. Papi, papi. Ada apa, sayang? Lihat ini, anaknya gak mau ikut upacara. What? Paul, kamu harus ikut upacara itu. Papi, emangnya papi tahu apa itu upacara? Ya? Loh, sayang, apa itu upacara? Belak, 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 belak. Wuuuh, dia pagi kalau masuk olor ribu, terus. Loh, lho, 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 lho. Cik tangan dulu. Canggiri lagi. Huuuh, awas ya kalau tawaran lagi. Huuuh, apa itu upacara? Terima kasih. Suster? Iya, Mbak. Saya barusan dari kamar adik saya, tapi dia gak ada di sana. Kemana sih? Apa dia dipindahin ke kamar yang lain? Kalau emang dipindahin ya bilang-bilang dong. Jangan main angkut-angkut aja. Udah kayak polisi pamung peraja. Shhh. Ehm, maksud Mbak, nona bunga pasti yang di kamar tuju ya? Iya, kemana sih? Tidak ada pemindahan tuh, Mbak. Kalau misalnya ada, pasti kami konfirmasi dulu dengan keluarga. Tapi kalau dia lenyap, tiba-tiba menghilang, emangnya dia kuntilanak? Mungkin lagi di toilet? Gak ada, kita tuh udah buk-ubuk seluruh kamar. Makanya sih tuh jagain yang bener. Madong. Madong. Ya sudah, tolong kamu periksa. Tolongin ya, Suster ya. Baik, enggak. Mbak Gadis, jangan lupa loh. Nanti kalau adiknya udah ketemu, antar saya berobat. Iya, ntar ntar ah. Baru tadi ntar ntar mulu. Eh. Apa sih? Halo. Kak Gadis, Kak Gadis ini bunga, Kak Gadis. Kamu di mana? Tuh, kan adiknya. Halo. Adik lo sekarang sama gue. Robi. Lo kira lo gampang bisa lepas dari gue, ha? Sekarang urusan lo sama gue. Brengsek lo, Robi. Lo jangan main culik aja dong. Urusan lo sama gue, bukan sama bunga, tau gak? Lepasin gak dia? Kalau lo berani macem-macem. Lo jangan teriak, teriak sama gue. Sekarang gue megang kendali di sini. Lo dengar gue ya. Mendingan lo datang kemari dan bawa mobil bunga. Jangan, Kak Gadis. Eh, diam lo. Diam. Oke. Tapi lo inget ya. Kalau sampe lo berani macem-macem yang bunga. Wey. Lo dengar gue dulu. Ya. Jangan coba-coba lo libatin polisi sama gue. Kalau ingin adik lo selamat. Oke. Oke. Posisi lo di mana? Lo lagi, lo lagi. Lo seneng banget yang urusin masalah gue. Wey, kayaknya lo maksa banget pengen masuk dalam kehidupan gue. Gak ada kerjaan lain. Gue tau banget lo bakal ngomong kayak gitu sama gue. Tapi gue kesini gak ada hubungannya sama lo. Oh ya? Gue kesini mau ngomongin masalah Amir. Amir. Ya. Amir lagi. Amir, sini. Kenapa sih kalau kamu ada masalah selalu ngomongnya ke dia? Ya, memangnya dia ini siapa? Eh, lo bisa gak sih pelan sedikit ngomong sama anak lo? Kalau anak lo masih pengen sekolah, biarin aja. Kenapa sih? Kalau anak lo masih bisa ngatasi permasalahan dia ada di sekolah, biarin aja. Kenapa? Lo yang mesti takut. Hah? Lo ngomong gitu karena lo bukan ibunya, bukan bapaknya? Dari dulu lo selalu ngomong bukan ibunya, bukan ibunya. Tapi anak lo sendiri gak pernah lo urusin. Sekarang gini aja deh. Kalau boleh, si Amir tinggal sama gue. Biar gue yang urus. Biar lo gak sedikit pun mikirin tentang anak lo sendiri. Enak aja lo ngomong. Sekarang juga lo pergi dari sini. Pergi! Dan jangan pernah ikut campur darang urusan gue lagi. Pergi! Anaknya bisa lo mamaknya masuk-masuk kembang tikam, bener-bener bener. Hah, perempuan siang! Udah, po, samperin aja. Tarik bang tikam keluar. Eh, gak enak. Dia kan mau menjadi laki ayah. Entar kali. Masa ampuh kalah sama perempuan nakal itu? Eh, jaga bacot lo. Enak aja ngebanding-bandingin gue amat tuh perempuan gatel. Pahan lo? Ah, sebarangan lo. Eh, eh, abang. Eh, abang. Abang dari situ ngapain, bang? Ngapain? Emang apa sih, po? Gue ada urusan sama si Amir. Alah, paling-paling juga emaknya nyuruh-nyuruh. Hati-hati bang sama perempuan gituan. Hati-hati. Pok, jangan bikin enggak-enggak. Enggak baik. Eh, eh, abang. Abang udah makan belum? Makan rumah ayo yuk. Ntar ayo sambelin. Makasih, po. Gue udah kenyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jangan nyerah, po. Eh, gue gak adek kata nyerah ya. Dari zamannya di tukang palak sampai jadi ustaz, gue tetap cinta sama dia. Lo tau loh. Yaudah kejar, po. Kejar. Andi, andi, andi. Emang lo lihat sendiri? Waktu lo di rumah sakit, bunga adiknya gadis itu gak ada di kamar ya? Wah, saya bukannya ngeliat lagi, mas. Tapi saya itu pelakunya langsung. Ibarat di film-film, saya peran pembantu utama. Bak gadis peran utamanya. Kayak sporing partner itu loh. Wah, terus-terus-terus. Mulai saya dengar lo ngomong. Ini seru, bos kartolo. Saya terusin ya. Terus udah gitu saya sama bak gadis itu bersama-sama mencari dari kamar ke kamar tapi adiknya gak ada. Terus saya juga mendengar langsung bak gadis terima telepon dari temen yang nyulik adiknya itu. Kalau gak salah, bak gadis nyebuti namanya Er, ro, ro, ni, ro, i, ro, i, roi. Robi? Ya, betul. Loh, kok mas binang tau sih? Eh, bintang, bintang. Eh, kemana eh? Kerjaan lo belum meres nih. Ya ampun. Selalu jangan begitu. Kerjaan belum meres, lo pergi-pergi aja. Ha, lo sih rumpit ya lo. Hah? Apa yang sih rumpit di sini? Ganggu aja lo. Emang ada kerjaan apa tuh, bos kartolo? Ada yang bisa sebab? Enggak, enggak, enggak. Out, 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 out. Keluar, keluar. Pergi, pergi. Cepat. Iya, iya, sabar, sabar. Ini minumannya belum saya minum. Tidak aja sih. Orang kalau berkeperibadian ganda itu Memang galak, bener. Keluar. Keluar. Kan saya capek dari... Keluar. Bunga diculik. Memangnya kamu di mana? Saya kan tidur dia sama kamu. Gimana sih? Ya, tapi tadi sudah ada gadis. Gadis mana? Justru gadis yang menemukan bunga hilang. Tapi sekarang saya enggak tahu gadis di mana. Hah? Ya, kamu di mana? Apa peduli mama sih sama gadis? Saya mau urus bunga. Jangan sok pinter, gadis. Ini urusan nyawa adik kamu. Rupanya mama udah tahu apa yang terjadi sama bunga. Sekarang mama udah sadar bahwa kita ada. Cukup gadis. Kamu enggak usah ajarin mama. Sekarang kamu di mana? Saya ada di depan rumah tua. Rumah kosong di Jalan Kemuning nomor 20. Oke. Sekarang kamu pulang. Biar semua polisi yang urus. Mah, tolong jangan libatkan polisi dalam masalah ini. Nyawa bunga terancam. Eh. Eh. Lo nelfon siapa? Gadis. Polisi. Gadis. Halo. Sia lu ikut aturan gue? Enggak. Gue gak telfon polisi. Bener. Gue gak bohong. Mana bunga? Gadok! Gadis! Gadis tolong! Jangan lo disini aja! Bunga! Eh. Lo nyantai aja. Gak perlu tepul di guru. Ini lo bawa nih mobil. Gue mau bawa pulang bunga. Biar lo tahu ya. Gue bukan hanya butuh nih mobil. Tapi cowok lo yang datang kemari. Yang kemarin ngebukin gue. Rob, dia itu bukan siapa-siapa dan gak ada urusannya dengan masalah kita. Tapi sekarang ada. Gue pengen bikin perhitungan sama dia. Lo telfon nih sekarang. Enggak, gue gak mau. Telfon! Enggak! Halo, ada apa? Kemana aja sih? Udah liat bunga belum? Soal gitu saja kan kamu bisa urusin. Masa harus papa sih? Papa! Bunga tidak ada di rumah sakit. Bunga diculik tau. Bunga diculik? Kamu kemana aja? Hah, kamu itu gimana sih? Enak aja nyalain orang. Situ ngapain? Hah? Situ kemana aja? Masih mending saya. Masih ngurusin bunga di rumah sakit. Situ! Dari dulu saya sudah bilang. Kamu di rumah saja dan urusin anak-anak. Sekarang kamu lihat sendiri. Anak-anak semuanya pada keras kepala. Ah, udah-udah-udah. Bisanya cuma nyalain orang aja. Sekarang gimana? Gimana sekarang? Hah? Hei! Yang mana? Yang mana nomor cowok lo? Gue udah bilang gue gak tau dan dia bukan cowok gue! Masih juga lo, weh. Udah kayak begini. Pengen juga lo melindungi cowok lo. Boleh juga deh, Rob. Kalau lo gak bisa ngundang cowok lo datang kemarin, gak akan gue lepas lo berdua. Kalau gak dilepasin, kita apain deh, bos? Rob, udah deh. Lo tahan gue aja, tapi lepasin kakak gue. Enggak, enggak, bunga. Rob, lepasin bunga. Lepasin! Rob, lepasin dia. Lepasin kakak gue, Rob! Lepasin! Wah, si Reman. Akhirnya datang juga lo kemarin sendiri ya. Dengan nyali juga lo. Lepasin mereka. Lo minta apa? Oh, men. Dia nanya mau minta apa. Gue mintain ya. Sabi, tapi bintaan. Bintaan. Lepasin, bintaan! Amin, jalan! Lepasin! 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 Bintaan! Lepasin, bintaan! Kira lo, lop! Nequi paga esto! Lepasin, kira lo! Kalo men! Kalo urusannya bisa panjang nih, Bos? Gimana dong kita nih? Diam lo semua! Bikin gue jadi tambah bingung dong lah! Abis, sekarang gimana ini? Gimana, Bos? Cabot! Kak Bintang! 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 Kak 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 Bintang bangun! Aduh! Bisa bangun, Bintang! Wah, kebetulan lagi langsung nih! Hai, Pop? Hai, Pop! Mam! Piung, piung, piung! Coba, coba, coba! Lihat muka kamu disini! Kamu tawuran lagi? Keliatannya gimana, Mam? Ya keliatannya tawuran lagi loh! Orang boroknya nambah! Ya berarti, Paul abis tawuran! Paul! Bikin Mami gak langsung makan aja sih! Abis gimana, Mam? Namanya juga solider! Solider, Mam! Solider! Hari ini, Paul ngebantuin temen yang lagi ribut, Mam! Tapi nanti kalau Paul lagi ribut, pasti dibantuin sama temen-temen! Ampun! Jadi sekarang kalau tiap hari temen kamu itu secara giliran beranteng, kamu juga fighting everyday, gitu? Iya! Sekarang emang gitu, Mami! Uuuuh! Lama-lama aku bisa crazy-crazy! Papi! Papi! Look at your daughter! Ya! Look at your daughter! Makanya jangan keep silent aja! Marahin dong! Marahin! Angry! Angry! Sekali-sekali! Paul! Tadi kamu berantem! Kalah atau menang? Ya, Papi! Kayak gak tau Paul aja! Pi! Gak ada sejarahnya Paul kalah berantem, Pi! Sekarang aja Paul dijuluki kepala suku, geng! Jadi kamu menang? Menang, Pi! Menang! Menang! Wuuuh! Mucin piku! Uuuuh! Cabang bayi! Suami sama anak sama aja, bukannya malah ngelempongin! Kok malah ngedukung! Tapi kalau menang itu bagus ya, sayang. Huruuuhhh! Stres, stres, stres! Sama-sama aku mabok sendiri! Huuuuh! Mi, 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 mih, mih.. Udah mih, 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 mih! Udah, Ma, jangan marah-marah, jangan stres, 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 terdarah, dari tingginya kamu loh! Memang udah kambuh? temen kamu yang mana dulu kalau yang urakan enggak usah enggak urakan kok mam ini ini baik mam orangnya baik mami mami lihat dulu deh mam oh mam lihat maminya ayo lihat assalamualaikum tante walaikumsalam alut pedul iya tante oke kan mam? ya udah maka temen kamu aku piringnya iya mam oke mam adih adih waduh lanjut masuk semuanya cepetan mau iya iya Kati tahu, mobilnya juga harus kembali. Dan bawa juga pulang mobilnya. Pak, posisi bunga sekarang ada di mana, Pak? Mak, posisi bunga sekarang ada di mana? Aduh! Saya lupa di mana ya tadi. Ayo cepat, katakan. Hei, Alex. Kalau saya tahu posisi bunga ada di mana, saya tidak akan menyuruh kamu untuk mengurus semua ini. Saya bayar mahal kamu untuk mengurus bunga. Tanya dong sama teman-temannya, kek. Sama siapa, kek. Oke? Begitu saja kamu tidak tegas. Tidak pernah bisa membuat keputusannya tepat. Hei, kamu memang tidak pernah bisa menghargai saya. Super kuasa di rumah ini. Alah, kamu selalu sibuk dengan perempuan di luar saya. Hei, kamu selalu mengunggak kegiat yang lalu. Hei, emangnya kamu pernah becus mengurus bunga? Hei, hei. Mbak, ya jangan lupa pesan saya tadi. Ya, terima kasih, susten. Hei. Gimana keadaan lo? Lo tidak usah khawatirin saya. Kata dokter, lo kalau tidak begitu parah, dan kalau lo banyakkan istirahat hari ini, insya Allah besok sudah mulai membaik. Adil, Bunga... Bunga bagaimana? Bunga tidak apa-apa. Dia baik-baik saja kok. Bintang, maaf ya. Gara-gara saya, saya jadi begini. Sudah dibahas. Hey, hey, hey. Lo gak boleh banyak kerak dulu. Emang kenapa sih bantangnya kurang naik sini? Gue bantu deh. Ada yang datang. Gue bantu ya. Mana sih? Sini ya. Iya, ke atas. Iya, aku ke atas. Siang-siang, tutup dulu. Giliran makanan biar. Tersore, buka lagi. Wihdih, si bos. Baju asik nih, ke gue talam nih. Siang-siang, dandan begini, mau kemana? Kinclong banget. Eh, jangan berisik deh, Mau kemana sih, bos? Oh, rumah sakit, busuk bintang. Bintang sakit, sakit apaan sih bintang? Wah, jangan hanya-nanya deh. Susah menjelasinnya. Yang penting bapin gue nyari taksi. Boleh, saya tarikin taksi, tapi saya ikut ya, boleh ya? yaudah boleh ikut, tapi tolong cari taksi cepat. Waduh, taksi kalau di sini nih, bos susah, jarang yang lewat. Mendingan, bos jalan ke depan dikit, tadi sana kan banyak taksi. Bos naik taksi, habis begitu, muter. Sampai sini, saya tutup dagangan rapi, saya ikut tinggal naik ya. Eh, Bang Opik, kasihan deh lo, kok lo yang ngatuk-ngatuk gue sih? Ha? Ribet deh lo. Ribet. Bang Opik, ngapain tuh? Yang penting lo ikut gue, cariin taksi ke depan. Ayo, tarik lo tarik lo tarik lo. Diaret-eret sama bos kartu lo. Katanya di sini susah, ya ampun, Bang Opik, ayo Bang Opik. Loh, Loh, Bang Opiknya mau juga. Waduh, wah, ini baru gosip aktual. Ngapain kamu pakai acara kamu, Kamu udah ada rumah sakit segala, sengaja ya? Bikin mama pusing, ngerapotin aja. Hei, apa kamu sengaja bikin malu papa? Karena dianggapnya papa tidak mampu membayar rumah sakit. Sudah kabur-kaburan, bikin malu saja. Bunga gak kabur, Pa. Bunga dipaksa Robi pergi. Ngapain kamu masih berkawas sama si Robi anak pejati, dok? Ngapain juga sih mobil kamu kasih-kasih ke dia? Hei, kamu pikir belinya gak pakai duit apa? Semua orang di rumah ini bikin masalah. Gak gadis, gak kamu, gak bapamu yang jangan gini. Hei, kamu pikir kamu paling benar di rumah ini. Bintang! Bintang! Halo bos! Ya ampun! Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa sih? Kenapa sih? Aduh, ceritanya panjang nih bos. Aduh, Mbak Gadis kenapa sih? Mbak Gadis ada apa sih? Cuma kecil akan kecil aja kok. Tuh kan gak ada yang jelas deh ngomongnya. Tapi Mas Bintang bukannya kena flu burung kan? Ngaco deh lo! Burung lo kali tuh yang flu! Demen deh kalau ngomongin burung. Aduh, udah deh gak usah khawatir. Pokoknya saya baik-baik aja. Bang Opik, kiosnya tutup dong ya? Gak apape, rezeki gak kemana. Ini hari gue tutup, siapa tahu besok Mbak Gadis gantiin kerugian gue. Hei, kok jadi lo sih yang ngatur-ngatur? Itu nodong namanya, nodong. Udah, sana deh, sana deh. Gue mau ngobrol. Bintang. Mas Bintang, kira-kira kalau tidur enakan di sini apa di rumah? Sini kayaknya enak nih adem. Waduh, daripada di kantornya Bos Kartolo tuh gerak. Eh, cerewet lo, bawel lo. Udah, udah, udah. Oke, sekarang Bang Opik sama Mas Kartolo mau minum apa? Aduh, ini es jeruk di depan rumah sakit ada tuh tadi, saya lihat. Enak banget. Iya, boleh kalau Mas Kartolo. Apa aja deh. Apa aja ya. Oke, saya tinggal dulu ya. Bintang. Bang Gadis, sekalian mager-rager. Yang ini tuh, yang gebu banget rasanya. Eh, Komis, lo bawel banget sih lo. Ini rumah sakit, tau lo pikirin pasal minggu apa? Bisa diam ga sih lo? Kok jadi gue yang bisa remet sih? Bintang. Gini lo ya. Gila, kelihatan dari sini. Kelihatan lo, tadi udah naik. Banget, lo berantem deh. 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 Ceritamu itu bikin-bikin apa beneran? Tarang-arang ngarang. Ini asli, Nyonya. Reality show. Reality show. Yang bener lo kalo ngomong. Salah-salah cerita bisa jadi pitnah. Wah, Nyonya, saya itu ngeliat dengan mata kepala sendiri. Bang Opik itu ditarik-tarik sama Bos Kartolo. Awal mulanya si Bang Opik nolak, ga mau. Tapi ya, akhirnya lama-lama Bang Opik mau juga. Luluh juga hatinya. Mungkin karena ininya lumayan, Nyonya. Duh, Bang Opik kenapa jadi berubah gitu ya? Ga kayak langka perempuan aja. Mungkin Bang Opik itu udah ada bibitnya dari dulu. Makanya, Nyonya. Wanti-wanti, dijaga itu suaminya Mr. Robin. Jangan sampe ketularan sama Bang Opik. Wih, amit-amit jubung bayi, Bang Opik. Ya sudah ya, Nyonya. Saya permisi dulu mau dagang jamu. Ya, bayarannya mana? Bayaran apa orang sayang ga minum jamu? Lah, tadi saya itu ngasih informasi penting buat Nyonya. Mahal harganya. Daripada suaminya Cilakang. Ayo. Yaudah, berapa? Yaudah, 20 ribu aja. Mahal berita lu daripada pos kotak. Nyonya. Ntar kalau ada informasi penting lagi, saya kasih tau lagi Nyonya. Yang kira-kira membahayakan Nyonya dan suaminya. Saya permisi dulu Nyonya ya. Saya bawa teh buat kita berdua. Papi, duduk, duduk. Sit down, sit down. Mami mau tanya ya. Kalau Papi dipijitin sama Bang Opik, apa aja? Apa aja dipijitin? Ya dimana saja. Ya. Dia pijit ya di sini. Ya. Ya. Terus, terus. Kurang-kurang di sini. Ya. Di sini. Ya. Kurang-kurang juga ya. Di sini. Assalamualaikum, Mr. Obet. Maaf, saya telat. Jadi ngurut ya? Ya, jadi, jadi... Ya, sudah, sudah. Papi bangun, bangun. Kenapa? Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun. Bangun, bangun. 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 Langsung, langsung. Ngapa jadi kayak orang melihat setan. Jalan-jalan bukae gue kayak kuburan. Gue ngacam aku. Bukae gue ngapes ya. Gue kirain orang doang yang takut ngeliat bukae gue. Gak tahu yang tua bangke juga lari. Mr. Obet, jadi mejeet gak? Kalau nggak jadi, saya mau betulin genteng aja, Arun. Apa jadi pada buruan? Apa-apa, masih keren. Beritanya bagus-bagus tuh, mister. Lihat-lihat aja dulu. Kebet-kebet boleh. Jamu, mister. Oke. Nggak jadi beli, mister. Tidak, saya cuma numpang lihat alamat saja. Ini sudah ada. Makasih ya. Mulai sudah jepit juga. Jamu, jamu. Eh, Meri, lu udah tahu belum Mas Bintang masuk rumah sakit? Bang, amin ketinggalan zaman. Mas Bintang itu masuk rumah sakit gara-gara input dari saya. Lu heran, ya lu apa anaknya tahu? Iya dong, salah inputin banget sama Meri. Jamu, jamu. Arni. Sudah, Pak. Tolongin dong, beliin buang. Aku mau besok Bintang, ya. Oh, boleh aja. Astaga, leluhnya. Enggak nangan lama sih, kayak begituan. Iya, aku sudah tahu. Aku tahu-tahu-tahu. Oh, yaudah. Pokoknya, saya pergi dulu berangkat beli buah. Tolong, jangan harus dijagain ya. Jangan bisa ya. Hah? Gue suruh nungguin jamu. Aduh, amir-amir ya kejuturunan. Kagak ada urat, bahkan dekan jamu. Udah, buruan pergi. Penting nih. Gue tungguin ya. Jualan telur asin aja dulu. Emang gue gak tahu apa. Bang Opik, tolong ya. Tungguin jamu saya ya. Saya mau pergi dulu. Taruh aja situ. Saya berlihat. Tit-tit-tit. Tit-tit. Ya, menonya lu siang disuruh dia. Ntar gak ujung-ujungnya ribet. Cipoak. Halo. Hei, jangan, Mami. Oh, 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 oh. Mana sih, Paja belum mandi juga. Kita mau besok bintang di rumah sakit. Jam besoknya jam delapan. Sekarang jam berapa? Mami, orang sakit kan gak bisa pergi kemana-mana. Jadi, biarpun kita telat, kita juga bakal ketemu sama yang sakit. Emangnya kalau kita telat, Kak Bintang mau pindah rumah sakit? Orang sakit emang gak pindah-pindah. Tapi orang yang mau besok, ada jamnya. Kalau kita datangnya telat, gak boleh masuk. Ya sudah, sayang. Kita beli tiket untuk besok jam 10 saja. Beres, kan? Emangnya lu pikir mau nonton bioskop apa? Mau jenguk orang sakit pakai beli tiket segala. Udah, mandi, 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 mandi. Mandi, 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 mandi. Semua mandi, semua mandi. Oke, Pagi, kalau gitu, kita mandi bareng aja. Duh, yuk. Eh, apa? Eh, Paula, jangan mandi bareng kamu ya. Enak aja aku aja belum pernah mandi bareng. Lagian itu kan anakmu, enak aja mau mandi-madi bareng. Lom bapaknya lain, anak tiri. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Oke, sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Si Meri kemana sih? Gue duluan, gue duluan, gue duluan. Iya, pake es. Ini jamu bukan cendol. Jambu pake es. Dia mau pake es, tapi dia mau pake es. Aduh, si Meri, Meri, tepati si Meri. Aduh, kiamat. Jadi gak ngelaku koran gue udah. Jadi aus. Gak ada es. Enggak ada es. Terus terang, Mas Bintang. Saya ini adalah perempuan yang sangat sensitif. Gampang tersentuh perasaannya. Begitu mendengar orang sakit, apalagi orang itu dekat sama saya, saya langsung bergegas beli buah. Coba Mas Bintang, orang-orang jalan jaksa udah ada yang besuk Mas Bintang belum? Belum ada kan? Baru saya kan? Ya itulah saya. Tapi saya harap Mas Bintang mengingat kebaikan saya ini. Karena suatu saat, saya pasti membutuhkan kebaikan dari Mas Bintang. Buah yang saya beli ini kan mahal juga. Ini dia buahnya. Loh, kenapa? Lu pernah liat buah sebanyak ini ya? Kaget. Kenapa? Sakit, sakit. 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 Apa ini sakit? Aduh. Aduh. Mas Bintang. Mas Bintang disunat lagi ya? Aduh. 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 Mami. Dari sakit. Buah gak balik-balik. Mami. Lu sih sayang. Kita baru mandi. Kita berangkat sekarang? Ntar dulu. Nunggu buah dulu. Ya. Mami. Kenapa sih? Tadi ini buru-buruin. Mandi aja gak selalu pakai sabun. Emang dasar kamu aja yang jorong. Lu sih sayang. Saya ada ide. Bagaimana kalau kita beli buahnya dekat rumah sakit saja? Wah, Mami. Ini bagus tuh. Tumben dia bener. Udah berangkat ya, berangkat ya. Tekor dong papi. Masa Mami beli buah dua kali? Kan Mami udah suruh Merni tadi beli buah. Bagaimana kalau kita bawa buah kelapa itu yang ada di dapur? Hah? Eh, yang namanya orang sakit itu dikasih buahnya yang lembek-lembek. Bukan yang keras-keras. Gimana kalau kita parut dulu, Mi? Kita parut dulu. Ih! Yang ada yang sakit malah gak sembuh tapi keremian. Ngasih ide apa yang gak-ngak? Kampang banget si Marni. Kenapa gue jadi ngurusin jamu dia? Nyonya, nitip nih punya Marni nih. Lah Marni yang tadi gue suruh beli buah mana? Mana saya tahu. Lagian Nyonya kenapa nyuruh dia? Kayak gak tahu dia aja. Marni untungnya perempuan mukanya masih ada manis-manisnya. Coba kalau kagak dari dulu udah digerok sama polisi. Kalau nipu orang gak ada remnya. Nah lo kenapa diem aja tadi waktu gue nyuruh dia? Gak bakal bisa menang ngomong lawan dia. Udah asai pusing. Tangkisnya udah miring nih mau makan siang. Tuh nitip tuh. Nyebal banget dah. Marni Marni. Mami udah deh gak usah bawa buah deh Mi. Bawa buahnya kapan-kapan aja kalau mau bintang sakit lagi. Ayo lu sih sayang kita berangkat saja. Nanti bintang keburu sembuh. Kita rugi tidak melihat sakitnya. Ayo Pol mencari taksi saja kita berangkat. Enggak pakai taksi. Naik bajai. Hah? Naik bajai mah. Nyonyol Lucy yang punya coffee di Jalan Jaksa mau naik bajai. Eh kita udah takkor. Ayo jangan. Hei maksudnya apa nih? Mau coba-coba cari perhatian gue. Ah gue cari perhatian sama lo. Gak usah kurang ajar ya. Lo tuh gak pernah diajarin sopan santun apa gimana sih? Eh dimana-mana perempuan tuh gak boleh sembarangan dipengang sama orang kau. Eh gak boleh sembarangan perempuan juga yang pegang-pegang tangan gue. Itu si Marni tukang jamu lo pegang. Gak pernah. Hei apa-apa nih? Lu yang apa-apa. Ngapuas apa lo rusak ketenangan gue di Jaksa dan sekarang lo udah mau masuk ke dalam kehidupan gue. Dengan cara belaga jadi pacar gue. Dan lo cari muka depan nyokap gue. Lo punya kerjaan lain ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits. dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton!